Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika ada yang memberi salam, kita harus menjawabnya dengan semangat Selamat pagi anak soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga anak-anak di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini tanggal 2 September 2021 Anak-anak kembali belajar bersama Ibu Ermika Masih semangat tidak untuk belajar? Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu Bila aku berdoa, aku angkat tanganku Dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan Segala permohonan hamba yang beriman Berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Ravitu billahi robbal Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya Warusullah Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Amin Ya Rabbal Alamin Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan kembali belajar Mengenai burung Garuda Pancasila Lambang negara Indonesia Yang disimbolkan melalui burung Garuda Dengan perisai berkolom 5 di tubuhnya Memiliki asal-usul bersejarah Serta arti filosofi tersendiri Berdasarkan penjelasan yang dituliskan oleh Kementerian Luar Negeri Arti dari burung Garuda Pancasila Berbagi menjadi dua Yang pertama Menyangkut jumlah bulu pada burung Garuda Dan yang kedua yaitu tentang Jumlah 5 kolom perisai Yang ada pada burung Garuda Yang pertama ada sayap Yaitu berjumlah 17 Yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia Yang kedua ada ekor Pada burung Garuda Ada 8 helai ekor Yang menandakan dari bulan kemerdekaan Indonesia Yaitu bulan 8 Atau bulan Agustus Yang ketiga yaitu di bawah perisai atau tubuh Yang berjumlah 19 Yang menandakan angka awal dan angka kedua Tahun kemerdekaan Yang keempat yaitu leher Yang berjumlah 45 Yang menandakan angka akhir pada tahun kemerdekaan Dan yang terakhir yaitu Pita yang bertuliskan Bineka tunggal ika Yang memiliki arti Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Yang dimaksud dari berbeda-beda yaitu Seperti agama Suku Bahasa Budaya Dan lain-lainnya Tetapi kita tetap satu Yaitu Indonesia Nah sedangkan yang ada pada kolom perisai Kemarin ibu sudah jelaskan ya Ada bintang yang menandakan Ketuhanan yang Maha Esa Yang kedua yaitu rantai Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga ada gambar pohon beringin Persatuan Indonesia Yang keempat yaitu ada gambar kepala banteng Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang terakhir ada padi dan kapas Yang berbunyi keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah untuk tugas hari ini Ada dua lembar Yang pertama yaitu Gambar burung Garuda Seperti ini ya Jangan lupa Diberi nama terlebih dahulu ya Di sini Anak-anak akan mewarnai Serta menghitung Bulu burung Garuda Yang ada pada sayap Ekor Dan leher Nah untuk tugas yang kedua Yaitu Anak-anak akan menggunting kertas Berwarna merah dan putih Lalu meroncenya menjadi sebuah rantai Nah untuk kegiatan hari ini yaitu Mewarnai gambar Garuda Dan membuat rantai dengan kertas warna merah putih Yang pertama Kita beri nama terlebih dahulu ya Anak-anak Di sini ibu beri nama Karena nama ibu Ermika Sari Jadi tulis Ermika Sari Untuk kelasnya Anak-anak sesuaikan dengan kelas masing-masing ya Yang selanjutnya yaitu Kita akan mewarnai Burung Garuda Di sini kita memakai warna Kuning Setelah selesai mewarnai Burung Garuda Untuk tugas yang selanjutnya Yaitu kita akan menghitung jumlah Bulu yang ada pada burung Garuda Yang pertama ada sayap Kita hitung jumlahnya ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Untuk jumlah Sayap Untuk jumlah bulu Yang ada di sayap yaitu Tujuh belas Yang kedua yaitu Ekor Ayo kita hitungan anak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan Dan yang terakhir yaitu Leher Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga lapan Tiga sembilan Empat puluh Empat satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Ada Empat puluh Lima Jadi Burung Garuda ini Melambangkan Tentang Kemerdekaan Indonesia Dimana Pada tanggal 17 Agustus 17 Agustus Tahun 1945 Nah Untuk tugas yang terakhir Yaitu Kita akan membuat Rantai Menggunakan Kertas Merah putih Disini sudah ada Kertasnya ya Kita membutuhkan Gunting Dan yang terakhir Yaitu Lakban Disini kita akan Menggunting Sesuai dengan Garis yang ada Disini ya Nana Jika kita Menggunakan Gunting Harus berhati-hati Kita potong Semuanya Sampai selesai Terima kasih telah setelah selesai menggunting semuanya seperti ini kita bulatkan seperti ini ya kita membutuhkan double tip atau lem tempelkan seperti ini nah setelah warna merah sudah seperti ini kita masukkan dan kita beri double tip seperti ini ya anak-anak kita lanjutkan untuk yang seterusnya setelah warna putih yaitu warna merah kita masukkan lalu kita beri double tip nah untuk hasil akhirnya yaitu seperti ini ya anak-anak menjadi sebuah rantai dengan pola merah putih Alhamdulillah untuk tugas hari ini sudah selesai semua ya semangat untuk mengerjakan selesai sudah kegiatan pada pagi hari ini bagaimana perasaan anak soleh dan soleha kita sudah belajar tentang apa saja ya kita sudah belajar tentang mewarnai burung garuda dan menghitung jumlah bulu pada burung garuda dan yang terakhir yaitu tugasnya meroncek kertas warna merah putih menjadi sebuah rantai jangan lupa ya sebelum mengerjakan tugas berdoa terlebih dahulu cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah